Menurut Anda, seberapa pentingkah penyiapkan kehidupan berkeluarga? Saya Anggita Valentina, pik remaja abibraya anorraga. Saya dilahirkan di daerah pegunungan, tepatnya di Dusun Pucumrotol, Desa Pandandetno, Kejamatan Kejoran, Kabupaten Magelang. Menjadi seorang anak yang terlahir di lering kaki Gunung Sumbing, membuat saya sangat berbangga diri. Limpahan kekayaan alam berupa tanah yang subur tentunya merupakan anugerah luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Akan tetapi, hal itu sangatlah bertolak belakang ketika saya melihat banyaknya anak di bawah usia 21 tahun yang sudah mengenal perkaulan bebas hingga pernikahan usia dini. Tentunya hal ini mengakibatkan terjadinya kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah. Di Kabupaten Magelang sampai dengan Agustus 2020, sebanyak 1.069 perempuan menikah di usia 16-21 tahun. Sedangkan sebanyak 154 perempuan menikah di bawah usia 16 tahun. Kemudian berdasarkan hasil dari riset kesehatan dasar, sampai dengan Oktober 2020, angka stunting di Kabupaten Magelang berada di kisaran 21,39%. Perlu kita ketahui bahwa penyiapan kehidupan berkeluarga pada saat remaja ini sangatlah penting. Tentunya dengan memaksimalkan peran remaja agar bisa menjadi remaja yang sehat, cerdas, berkualitas, berperadaban unggul, serta menjadi remaja yang terhindar dari teriat KRR. Karena remaja adalah penyongsong harapan bangsa, pendewasaan usia perkawinan dan pemenuhan gizi remaja menjadi kunci utama agar remaja bisa memaksimalkan perannya untuk kehidupan mendatang. Sebagai pendidik dan kunselor sebaya, membuat saya berkesempatan untuk memahami apa saja yang diputuhkan oleh remaja. Di sini, saya bersama dengan teman-teman pikir remaja, Abi Praya Anuraga, ikut serta dalam membantu pemerintah daerah untuk menekan terjadinya pernikahan dini dan juga mencegah kelahiran bayi stunting. Oleh karena itu, saya, Anggita Valentina, pikir remaja Abi Praya Anuraga, menciptakan suatu program inovasi yaitu sadar aksi, advokasi, komunikasi, sosialisasi, dan informasi. Dengan program tersebut, diharapkan nantinya mereka mampu mengaplikasikan 5 masa transisi kehidupan remaja atau 5 life transition yang merupakan indikator dalam rangka menuju Indonesian Golden Generation sehingga nantinya tercipta kehidupan berkeluarga yang berkualitas. Dan dengan program Stop Nikah Muda, diharapkan remaja nantinya bisa menunda pernikahan sampai dengan usia minimal 21 tahun agar nantinya tercipta nikah yang keren dan terhindar dari kelahiran bayi stunting. Salam Ketri! Salam! Teman-teman Ketri! Senang, cekat, cariak! Ketri Indonesia! Saatnya yang muda, yang berencana!